selamat pagi sobat-sobat live designer dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan saya di di channel favorit kalian design your own life kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup sensitif kita akan membahas sesuatu yang seringkali kita sebut dalam doa-doa kita yaitu Tuhan alias God kalau dalam bahasa Inggris kita semua pasti memiliki Tuhan bagi anda yang beragama muslim anda menyebutnya sebagai Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat kristiani anda menyebutnya dengan panggilan yang lain Tuhan Yesus roh kudus ya untuk ajaran lain mungkin anda memanggilnya dengan nama Dewa atau Dewi ya untuk ajaran lain mungkin anda menyebutnya sebagai Buddha dan lain sebagainya catatan sejarah menunjukkan ada 4.000 lebih nama Tuhan yang tercatat dalam sejarah manusia saya disini berbicara bukan untuk menuhankan salah satu diantara 4.000 nama Tuhan tersebut saya ingin membahas arti kata God atau Tuhan dalam versi bahasa Inggris bahasa Inggris dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tiga kata G O dan D yang berarti God atau Tuhan dalam konsep filosofi Western atau Barat jadi kalau kita berbicara tentang God atau Tuhan dalam filosofi Barat God ini terdiri dari tiga huruf yaitu yang pertama adalah huruf K dalam hal ini kalau saya boleh mengartikan huruf G tersebut artinya dalam bahasa Inggris adalah giving atau memberi ya Tuhan adalah yang maha memberi anda diberikan segalanya dari mulai udara yang anda hirup secara gratis kehidupan apapun yang anda miliki saat ini semuanya adalah hasil pemberian dari Sang Tuhan atau God jadi G yang pertama adalah adalah giving alias memberi ya sementara O ya dalam kata God kalau saya boleh artikan O artinya adalah oneness menyatu saling berhubung saling terkait antara satu dengan yang lain ya ya dalam konsep oneness penyatuan saling menyatu saling terhubung Tuhan ada di mana-mana dimanapun mata anda melihat disitulah dia berada di berbagai ajaran filosofi spiritual atau agama semuanya mengajari bahwa ada Tuhan di dalam setiap diri masing-masing bahkan kalau ada yang bertanya beberapa ajaran mengajarkan bahwa Tuhan itu sedekat urat nadi ya jadi betapa dekatnya Tuhan dia ada di dalam diri anda beberapa ajaran lain mengajarkan bahwa Tuhan ada di mana-mana ya dia maha segalanya dia berada di mana-mana dia selalu omnipresent ya jadi O dalam kata God kalau boleh diartikan itu adalah oneness penyatuan dan kalau kita tarik ini ke ilmu fisika kuantum di level terkecil di level subatomic di level partikel di level flux bahkan di level energi ya di level vakum kosong hampat semuanya itu menjadi nol menjadi satu dan sains sudah membuktikan bahwa segalanya menyatu segalanya saling terhubung saling terkait antara satu dengan yang lain apa yang anda lakukan tindakan yang ambil saat ini bisa mempengaruhi sesuatu di ujung semesta inilah yang disebut dengan fenomena kuantum kuantum entanglement keterikatan dan keterkaitan secara kuantum ya so tadi ada G giving lalu O oneness memberi dan menyatu yang terakhir dari kata God adalah huruf D ya kalau saya boleh artikan D ini artinya adalah destiny yang mentakdirkan sesuatu yang menetapkan sesuatu jadi kata-kata D di dalam God mengartikan bahwa dia adalah yang maha mentakdirkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita saat ini ya jadi kalau saya di dalam kelas advance life designer memperkenalkan tiga buah konsep grand design konsep tiga buah rancangan utama dalam kehidupan yang pertama adalah human design rancangan atau cetak biru kita sebagai seorang manusia yang dipelajari melalui ilmu human design Tuhan sudah menetapkan dan menaktirkan cetak biru alias blueprint anda sebagai seorang manusia yang bisa diketahui atau dibaca melalui pendekatan ilmu salah satunya adalah ilmu bernama human design ya di dalam ilmu human design anda mengenali tipe anda profil dan karakter anda tema kehidupan anda lalu ada jalur potensi dan lain sebagainya inilah yang disebut manual book manusia yang dibaca melalui ilmu human design yang kedua adalah life design dimana kita membuat target kita membuat rancangan proposal kehidupan di 12 kategori kehidupan dimana di masing-masing kategori tersebut kita membuat rancangan proposal kehidupan yang ingin kita kita ciptakan yang ingin kita raih selama kita hidup di dunia ini yang sementara ya dan terakhir adalah God design ini adalah ketetapan atau takdir Tuhan keputusan final terhadap apapun yang sudah kita lakukan ya baik terhadap tindakan maupun doa-doa ikhtiar yang selama ini sudah kita lakukan selama kita kita bernafas selama kita hidup di dunia ini kita boleh menyebutnya sebagai takdir di dalam God design jadi destiny dalam huruf day dari kata God adalah mentaktirkan alias membuat atau menetapkan God design ya hasil akhir ya dari sesuatu setelah manusia mengambil keputusan mengambil tindakan berdoa dan berikhtiar mempertukarkan energinya untuk mencapai sesuatu final destination final destiny nya ada di tangan God ada di tangan Tuhan jadi itulah sekilas konsep dari tiga buah huruf dari kata God dari konsep pendekatan barat sekali sekali lagi G yang pertama adalah giving atau memberi lalu O adalah oneness menyatu atau penyatuan tidak ada pemisahan tidak ada separasi diantara kita dengan Tuhan lalu D adalah destiny atau mentaktirkan ketika kita memahami konsep God konsep ketuhanan melalui filosofi barat kita menyadari bahwa dialah yang memberi ini membuat kita harus terus bersyukur lalu kita memahami ada konsep penyatuan maka kita akan menghormati bahwa anda adalah saya kita semua berasal dari satu energi yang sama semuanya terkait saling menyatu bahkan kita bernafas menggunakan udara yang sama yang saling dipertukarkan untuk semua makhluk hidup jadi ketika kita sudah oneness maka kita tidak membeda-bedakan dia apa dia dari suku apa dia berkulit apa dia berbahasa apa dia dari negara mana tidak ada semuanya satu semuanya sama dan ketika kita memahami konsep destiny bahwa ketetapan Tuhan atau takdir dari yang maha itu adalah yang terbaik maka kita melepaskan keterikatan terhadap hasil akhir bahwa apapun yang terjadi hasil akhir itu adalah yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh sang maha kuasa kita tidak memaksakan kehendak kita life design kita untuk terjadi atau tercipta kita mengizinkan dia yang maha kuasa untuk mentakdirkan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya inilah konsep God konsep Tuhan dalam filosofi barat anda boleh mengambil catatan-catatan terbaik dari video ini namun jika ada yang menurut anda tidak sesuai silahkan anda tinggalkan ya kurang lebih ini sedikit catatan saya hari ini terkait konsep ketuhanan terkait konsep God mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan share video ini jika anda menemukan video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like share dan subscribe ke channel design your own life untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami terima kasih sampai bertemu di video kami selanjutnya terima kasih terima kasih